Jangan lupa subscribe channel gue dan gue Striker naturalisasi, Christian Gonzalez, mengambil langkah mengejutkan dengan melaporkan manajer tim Madura United, Haruna Sumitro, ke polisi Gonzalez terpaksa mengambil langkah hukum ini setelah merasa nama baiknya dirugikan Titik, selain Haruna, pemain yang dijuluki El Loco ini juga melaporkan akun Instagram resmi Madura United Pengacara Gonzalez, Sunan Kalijaga, menuturkan laporan ini dilakukan lantaran menilai ada yang salah dalam pemberian informasi terkait Gonzalez Laporan tersebut pun diterima Bares Krim Mabes Polri, hari ini, dengan nomor LPB 560.4.2018 Bares Krim tertanggal-tanggal 27 April tahun 2018 Dalam melakukan laporan ini, Gonzalez didampingi istrinya Evanurida Siregar Titik, laporan kami di Bares Krim Mabes Polri Tentunya berdasarkan dengan alat-alat bukti pemberitaan yang tidak benar Pemberitaan yang cenderung kami duga bertendensi sebuah fitnah, kata Sunan Kepada wartawan di Bares Krim Polri Titik, Sunan menegaskan bahwa Gonzalez tidak dipecat Madura United Titik, dan statusnya saat ini pribe Indonesia Feklub Liga 2, PSS Leman Surat transfer peminjaman itu pun disebutkan Sunan juga ditanda tangan Ini manajer Madura United Haruna Sumitro, pada tanggal 15 April tahun 2018 Titik, jadi bisa dibedakan antara ditransfer, dipinjamkan, dan dipecat tuturnya Titik, selain itu, Sunan juga membeberkan bahwa kliennya tersebut saat ini masih ditunggak gajinya untuk bulan Maret oleh Madura United Titik, belum lagi, janji untuk memberikan mantan pemain Persib Bandung dan Arema FC Titik, selain itu, rumah dan kendaraan juga tak dipenuhi manajemen Laskar Sabe Kera Sampai akhir hayatku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!